selamat menikmati selamat menikmati amin now check your book and open your book page 55 in page 55 there are many kind of animals around us jadi ada beberapa hewan-hewan yang ada di sekeliling kita first one there is snail snail adalah who knows snail adalah keong atau bekicot selanjutnya adalah parrot what is parrot? parrot ini adalah burung nuri burung nuri ini suaranya berdu people usually practice this bird to sing or to speak jadi orang-orang biasanya melatih burung ini untuk berbicara atau bernyanyi next is buffalo what is buffalo? buffalo adalah gerbau buffalo help farmer to plow the soil jadi farmer biasanya menggunakan buffalo untuk mengolah tanah mereka tanah atau sawah mereka next is tortoise tortoise is the same kind of turtle jadi tortoise ini adalah hewan yang mirip dengan turtle sama dengan kura-kura tortoise ini adalah kura-kura mirip ya satu jenis and then swan swan ini adalah angsa hewan-hewan angsa tahu ya sudah pernah lihat angsa kan? sudah itu adalah swan and then grasshopper grasshopper is belalang grasshopper is usually fine in the farm jadi biasanya grasshopper ini kita temukan di sawah-sawah and then mosquito what is mosquito? mosquito adalah nyamuk ok good and then ant ant is semut ant semut and then next is mouse what is mouse? ok very good mouse adalah tikus and then next one is spider what is spider? you can see the picture spider is it's not a safe animal sometimes spider is dangerous ya spider ini tidak tidak aman ya ada yang tidak aman tidak kadang berbahaya karena dia ada beberapa yang punya bisa ya atau racun gitu ya and then dove what is dove? dove adalah buruk merpati ok good and then frog frog adalah katak atau kodok ya nah itu dia beberapa hewan-hewan yang ada di sekeliling kita nah kita ulang lagi dari awal snail parrot buffalo tortoise swan grasshopper mosquito ant mouse spider dove and frog udah bisa ya nah oke good nah untuk tujuan pelajarannya kita yang kedua yaitu kita bisa menggunakan ungkapan menanyakan atau memberikan komentar tentang sesuatu nah ada dua hal yang akan menjelaskan disini yang pertama adalah ketika kita menanyakan sesuatu kalau kita setuju kalau kita ada kita setuju dan ada kita kita tidak setuju yang kalau kita setuju for example do you think see sebelumnya lihat dulu halaman 57 nah di halaman 57 ini sudah ada ungkapan-ungkapan yang akan kita gunakan untuk memberikan atau menanyakan komentar seseorang nah for example do you think ghost eats grass apakah kamu apakah menurut kamu ghost apa angsa itu memakan rumput kalau kita setuju kita menggunakan kalimat I don't think so kalau kita tidak setuju kita menggunakan kalimat I don't think so kalau kita tidak setuju nah kalau kita setuju kita menggunakan I think so itu ya menjelaskan lagi menjelaskan lagi dari awal seperti ini nah kalau kita setuju kalau kita setuju kita menggunakan ungkapan I think so kalau kita tidak setuju kita menggunakan ungkapan I don't think so for example ulang lagi do you think ghost eats grass apakah ghost itu sama dengan swan ya apakah kamu setuju kalau angsa itu memakan rumput nah kalau kita tidak setuju kita menggunakan ungkapan I don't think so nah and then kalau kita for example second second example do you think ko eat grass apakah kamu apakah kamu setuju kalau sapi itu memakan rumput nah sapi makan rumput tidak makan rumput berarti kita setuju kita gunakan I think so nah yes I think so begitu jawabnya nah untuk ketujuan pelajaran yang ketika kita bisa mengatakan menentukan atau dan menulis apa namun menulis karangan singkat atau teks singkat tentang animal nah for example I have I have a picture a picture the 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 characteristics are ciri-cininya seperti ini ciri-cininya seperti ini it eats grass it has four legs it helps farmer blow the soil it is bla 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 it 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 eats grass dia memakan rumput it has four legs dia mempunyai empat kaki it helps farmer blow the soil dia membantu petani untuk mengolah tanahnya jawabannya adalah it is buffalo ok very good nah let's take a example it eats seeds it has two wings to fly it has beautiful feather it it can sing and talk like a woman jadi it eats seed dia memakan biji-bijian it has two wings to fly dia mempunyai dua sayap untuk terbang it has beautiful black feather dia mempunyai bulu yang cantik and it can sing and talk like a woman jadi dia bisa bernyanyi dan berbicara seperti human apa itu what is that that is parrot nah itu jadi tebak-tebakan nah itu dia contoh teks sederhana tentang describe hewan sampai disini dulu pelajaran kita untuk kali ini sampai PTS penilai tekan semesta sampai materi sampai chapter 3 ini yang misbah harap anda di rumah study hard lebih get lagi belajarnya supaya ujian PTS nilainya bagus oke sampai disini dulu pelajaran kita sampai ketemu lagi sama Miss Dini see you later goodbye assalamualaikum